selamat menikmati 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 dan tentunya selamat menikmati 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 Jika kita tidak mengecewakan gol, kita hanya mengecewakan setiap gol. Jadi, kita selalu melihat target kita. Setiap match, kita tidak mengecewakan gol. Ini adalah salah satu target untuk setiap match. Dan setelah itu, kita juga mencoba mengecewakan untuk mengecewakan match. Tapi juga, ini adalah cara saya pikir. Dan juga saya mengatakan pemain, jika kita tidak mengecewakan gol, kita lebih jauh mengecewakan match. Apakah ada motivasi berlipat untuk membuktikan bahwa sekarang lawan mantan tim, saya harus lebih baik seperti itu? Mungkin secara pribadi, kalau motivasi lebih, ya tentu ada. Tapi itu tidak menyenangkan beban buat saya. Karena buat saya, saya kemarin tidak dipersiap lagi. Mau lawan siapapun, saya harus melakukan pemain yang terbaik untuk karir saya ke depan. Selalu, saya sudah pemberそれ Ya, ini adalah, Apa pendeksi yang lain? Apa pendeksi yang lain? Apa pendeksi yang lain? Saya pikir tidak tahu karena kadang-kadang ketika permainan bermain kita tidak tahu apa yang terjadi bergantung pada apa yang berkata yang membawa anda tapi kita tahu dua tim yang baik karena saya menurutkan tim yang baik itu akan menjadi yang sangat mudah untuk both team yang juga kami datang untuk membuat masalah jadi saya pikir dua tim yang akan menjadi baik organisasi jadi kita akan menjadi baik organisasi dan mungkin tidak ada banyak goal Saya berharap, tidak ada banyak goal tapi kalau ada goal banyak terima kasih terima kasih terima kasih guys Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!